Kira-kira ada enggak Pak gambaran yang bisa disampaikan terkait seleksi pegawai untuk tahun depan Pak? Iya, jadi tahun depan itu tetap kita prioritaskan kepada tenaga pendidikan dan kesehatannya karena memang itu masih diperlukan di semua instansi, baik pusat maupun daerah tentu di luar dua tenaga pendidikan dan kesehatan, kita bisa membuka formasi untuk jabatan yang lain terutama untuk talenta-talenta digital, ya itu yang menjadi prioritas utama pemerintah jabatan-jabatan yang memerlukan talenta-talenta digital itu menjadi prioritas kita maka kita menghilangkan, mengurangi dan mungkin juga menedakan formasi untuk administrasi ya nanti kan akan diganti dengan teknologi informasi semua kalau sudah digitalisasi itu yang sifatnya administrasi kita kurangi ya kita lebih kepada jabatan fungsional yang khususnya untuk talenta-talenta digital Oke, kalau misalnya terkait dengan apa yang sudah beredar nih Pak, kalau misalnya akan ada penerimaan sebanyak empat kali dalam satu tahun atau mungkin akan seperti tes tuval gitu ya Pak katanya pakai sertifikat, itu bagaimana tuh Pak kira-kira? Ya, sebetulnya itu sudah menjadi ide lama, ide lama ketika dulu untuk pelaksanaan seleksi itu kan memurukan waktu yang lama ya, dari proses seleksi administrasi, kompetensi dasar, kompetensi bidang itu lama banget lamanya dimana? terutama untuk seleksi kompetensi dasar dan bidangnya kita punya keinginan, udahlah untuk seleksi kompetensi dasar tidak harus dilakukan pada saat yang bersamaan boleh dilakukan sendiri-sendiri nah, sambil menunggu itu, kita sudah membuat terobosan apa yang disebut dengan sertifikasi untuk para pelamar yang sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar ketika kemarin dia mengikuti seleksi kompetensi dasar kemudian dia lolos, kemudian ikut seleksi kompetensi bidang tapi tidak lolos dan tidak bisa diangkat menjadi CPNS atau B3K untuk tahun terdepannya dia tidak perlu harus lagi ikut seleksi kompetensi dasar bisa menggunakan sertifikat yang dia miliki ini untuk memangkas proses bisnis supaya lebih cepat dan memerlukan waktu yang tidak terlalu lama ini yang akan kita lakukan oke, berarti bisa di-download di Certificat itu ya Pak? bisa, ada waktu melamar bisa oke nah, terakhir nih Pak untuk menutup perbincangan kita